Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Brandy Kanari ya teman-teman ya Terima kasih untuk teman-teman semuanya Yang sudah men-support channel saya ya Sampai saat ini Di video kali ini teman-teman Saya akan sedikit memberikan Tips atau cara ya Perawatan pejantan Dan petina sayar Setelah kondisi beberapa hari itu Hujan terus teman-teman Nah ini ada kaitannya juga Dari video saya yang sebelumnya ya teman-teman Saat kondisi beberapa hari itu panas Dan akhirnya beberapa hari terakhir ini Teman-teman ya di kota saya Kota Klaten itu hujan terus teman-teman Nah jadi setelah kondisi panas Terus hujan itu kan tidak menentu ya teman-teman Jadi ada kendala yang saya alami Untuk pejantan dan petina saya itu Kurang dirahi teman-teman Seperti itu Nanti semoga sedikit cara dari saya Agar kondisi pejantan dan petina kita Lebih dirahi lagi Dan siap untuk proses kita penjodohan Dan proses berkahwinan seperti ini Oke kita simak videonya sampai akhir ya teman-teman Ya untuk perawatan pejantannya juga sama ya teman-teman ya jadi setiap pagi saya keluarkan sambil menunggu sinar matahari yang belum pasti kayak di php ya temen-temen ya beberapa hari karena cuaca hujan tetap saya keluarkan tetap saya ganti air minum full agar dia mandi lebih sehat saya kasih air terbaik ya seperti inilah temen-temen ya sambil kita dekatkan dengan betina-betina kita nah seperti ini jadi akan lebih cepat merangsang juga untuk pejantan kita agar kondisi birahnya stabil temen-temen seperti itu tetap semangat temen-temen semuanya masih kita usahakan ya tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil Oke kita lanjut videonya sampai akhir teman-teman Oke teman-teman ini untuk pengondisian betina ya jadi apa kondisian betina ini saat di pagi hari itu itu sangat penting juga temen-temen ya jadi untuk proses pemandian terus untuk penjemuran juga saat kondisi cuaca hujan seperti ini walaupun memang jarang ada sinar matahari tapi tetap saya keluarkan akan kita dekatkan juga temen-temen dengan pejantan kita ya jadi agar lebih merangsang betina-betina kita untuk cepat birahi temen-temen sambil nanti kita bersihkan untuk sangkarnya ya kita ganti koran dengan yang baru seperti ini jadi walaupun memang mungkin kondisi cuaca dingin dan tidak ada sinar matahari proses perawatan seperti ini untuk betina kita agar lebih cepat birahi itu sangat penting sekali ya temen-temen ya daripada hanya di dalam ruangan tena kita jadi tetap ya mungkin temen-temen bisa atur waktu sendiri ya bisa di pagi hari ataupun di sore hari jadi agar kondisi dari betina-betina kita cepat cepat kondisi ya temen-temen cepat birahi dan cepat bisa untuk kita kawinkan untuk proses produksi seperti itu oke tetap semangat teman-teman semuanya semoga selalu diberikan kelancaran oke teman-teman semuanya kita langsung masuk ke pembahasan videonya ya jadi kondisi saat ini kebetulan saya juga baru mempraktekkan ya temen-temen ya nanti sedikit cara dan tips yang saya akan bagikan jadi kondisi di tempat saya itu beberapa hari hujan temen-temen jadi susah sekawin untuk kita mengkondisikan jadi betina dan jantan kita itu agar biar biahi dan bisa untuk masuk ke proses produksi temen-temen padahal di kondisi hujan seperti ini sebenarnya musim kawin ya temen-temen ya tapi tidak semuda itu juga temen-temen jadi ada beberapa kendala yang saya alami dan cara kali ini benar-benar dari pengalaman saya yang sudah beberapa hari kita praktekkan seperti itu temen-temen oke kita masuk ke tahapan yang pertama ya temen-temen ya untuk tahapan yang pertama ini kita seperti biasa temen-temen jadi kita keluarkan juga walaupun mungkin di pagi hari jarang ada sinar matahari ya temen-temen ya kita keluarkan di luar kanan tengah kita jadi agar burung juga sedikit merasa leluasa ya temen-temen ya jadi tidak fokus di dalam ruangan terus mungkin juga kondisi di luar kita agak sedikit lembab ya temen-temen ya di pagi hari kita keluarkan sama kita ganti air minumnya kita ganti pakannya kita bersihkan juga kandangnya nah itu tips yang pertama dari saya agar kondisi dari petina maupun jantan kita itu lebih sedikit membantu lebih cepat untuk dia nanti berani seperti itu temen-temen oke untuk tahap yang kedua ini ya temen-temen setelah selesai kita lakukan perawatan di pagi hari itu tadi ya temen-temen ya kita dekatkan antara jantan dan petina temen-temen nah jadi kayak perawatan saat kita mengondisikan sebelum proses perkahwinan itu ya temen-temen ya jadi agar petina dan jantan kita saling melihat dan saling apa ya silahnya memanggil-menggil lah seperti itu temen-temen jadi disitu nanti akan bisa membantu untuk proses berani dari jantan dan petina kita sendiri seperti itu oke tahap yang ketiga ini kita pemberian ef juga temen-temen nah ef disini menurut saya juga sangat penting ya temen-temen ya di saat kondisi cuaca hujan seperti ini tapi dalam catatan kita jangan terlalu over juga temen-temen jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi dari burung kita masing-masing mungkin juga bisa kita kasih telur terus jagung manis juga tapi jangan setiap hari ya temen-temen ya Oh untuk ini teman-temen ada sedikit tambahan dari saya temen-temen ya bisa kita kasih daun ginseng temen-temen nah daun ginseng ini dan gini jawa ya temen-temen ya nanti kebetulan saya di desa-desa itu juga banyak temen-temen nanti akan saya kasih sedikit gambarnya ya temen-temen ya jadi ini daun ginseng ini saya dapatkan ilmu juga dari temen-temen yang sudah senior ya dan alhamdulillah beberapa kali saya praktekkan untuk betina saya itu cepat teman-teman untuk proses agar kondisi dari betina kita itu cepat berada seperti itu oke kita masuk ke tahap yang keempat ya tahap yang keempat ini juga menurut saya penting ya temen-temen kenapa saya bahas lagi yaitu tentang masalah kebersihan kanjang temen-temen nah kebetulan di saat cuaca hujan seperti ini itu kan kondisi dari mungkin ruangan kita atau dari kandang tenang kita sendiri untuk betina-betina seperti ini kan dayanya lembab temen-temen nah takut saya beberapa kasus juga di betina saya itu ada kayak apa ya temen-temen ya jamur itu temen-temen jadi karena kondisi juga lembab jarang ada panas ya itu pagi hari saat kita pertama mengeluarkan kandang-kandang kita itu bisa kita cermati juga untuk kebersihannya untuk koran kita ganti juga terus kita amati juga di pinggir-pinggir apa itu untuk ruisi seperti ini ya temen-temen biasa amatnya ada kayak jamur temen-temen ya itu juga kita bisa bersihkan jadi agar kondisi burung kita tetap kondisi sehat dan fit seperti itu temen-temen oke untuk tahap yang kelima ya temen-temen ya yaitu kita harus mengetahui juga kondisi dari betina kita temen-temen nah jadi mungkin terlepas dari beberapa tips yang sebelumnya tadi kalau memang kondisi kita ya betina kita itu masih mungkin lemak atau belum siap untuk proses penjodohan yang berikutnya itu bisa kita umbar dulu temen-temen nah bisa kita kasihkan ke mungkin kandang umbar atau mungkin kandang yang lebih besar ya temen-temen ya agar betina kita lebih aktif untuk bergerak dan untuk kondisi lemaknya itu bisa berkurang seperti itu temen-temen terus untuk tahap yang keenam kita setelah mungkin melakukan beberapa cara yang sebelum tadi belum terlalu efektif ya temen-temen ya belum terlalu maksimal kita bisa tambahkan vitamin temen-temen nah kebetulan vitamin disini terus terang saya juga beberapa kali saya pakai juga ya temen-temen ya tapi tidak untuk harian temen-temen jadi hanya waktu-waktu tertentu saja kalau memang mungkin dari betina kita atau kejangan kita itu membutuhkan vitamin baru saya kasih temen-temen mungkin kalau untuk vitamin betina ya temen-temen ya kita bisa pakai ini temen-temen kita lor temen-temen nah ini kita bisa kasihkan untuk betina kita ya ini juga beberapa kali sudah saya praktekkan juga di tempat saya dan alam bulunya juga membantu temen-temen untuk proses dari betina saya agar lebih cepat diragi seperti itu oke tips yang terakhir di cara yang ketujuh temen-temen kita kembali lagi ke kesabaran temen-temen nah jadi setelah kita melakukan perawatan beberapa cara dari saya itu tadi ya temen-temen ya kita kembali lagi ke kesabaran itu tadi temen-temen karena untuk pengandisian untuk kita berkena-kena itu tidak bisa juga temen-temen kalau kita paksakan ya istilahnya seperti itu jadi kita harus melakukan beberapa perawatan itu tadi kita amati setiap harinya temen-temen nah saat nanti kondisi betina mungkin sudah birahi jantanya juga mungkin kita dekatkan sudah merek ya temen-temen ya nah itu bisa langsung kita masuk ke proses penjodohan dan proses perkawinan seperti itu jadi untuk temen-temen sedikit bersabar jangan sampai kita buru-buru nanti kalau kita buru-buru untuk mengawinkan untuk proses penjodohan saya yakin kalau kondisi dari betina dan jantan kita belum siap hasilnya juga tidak akan maksimal yang menemak oke temen-temen itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagikan ya temen-temen ya itu benar-benar dari pengalaman saya dan alhamdulillahnya untuk hasilnya sudah ada beberapa yang saya terapkan itu berhasil tapi terus terang jujur juga temen-temen ada mungkin beberapa cara yang saya bagikan ini tadi baru saat ini saya istilahnya saya praktekkan temen-temen jadi semoga saja bisa bermanfaat untuk temen-temen semuanya dan kita bisa mencoba dengan cara itu siapa tau dengan cara itu nanti untuk kondisi yang berikutnya semakin membaik dan untuk proses perkawinan dan penjodohan penjodohan kenari jantan dan betina kita akan lebih maksimal seperti itu jadi ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya temen-temen ya semoga bermanfaat untuk para peternak urna seperti saya jadi semoga kita kedepannya selalu berikan kesehatan kelancaran dan bisa berkembang lebih baik lagi untuk proses ternak kita kedepannya oke cukup sekian ya temen-temen ya ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati